Berapa gaji yang kamu harapkan? Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan penting pada saat interview. Simak dan saksikan video ini sampai selesai. Pertama, pertanyaan yang sering diajukan HRD kepada Anda adalah berapa gaji yang Anda minta. Ketika HRD menanyakan hal ini kepada Anda, maka ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Yang pertama, biaya hidup Anda di lokasi tersebut, transportasi Anda. Kedua, standar gaji WMK di daerah tersebut sebagai bahan pertimbangan, beban kerja. Selanjutnya, adalah standar gaji di perusahaan itu. Anda pertimbangkan, Anda negosiasikan dengan HRD, malah yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan HRD. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahanmu? Sejajah ketika kita untuk menyebutkan kelebihan, kita sebutkan kelebihan kita. Tetapi ketika kita dicari tahu apa yang menjadi kelemahan kita, ini sebenarnya pancingan HRD untuk kita untuk mencari tahu kelemahannya. Tapi kita dapat membalik keadaan mengubah kelemahan kita menjadi kelebihan. Contohnya, saya terlalu ambisius. Saya selalu ingin mencari tahu hal-hal yang baru. Seperti itu adalah kelemahan, tapi dapat diubah menjadi satu kelebihan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kamu ingin keluar dari perusahaan lama? Ini HRD ingin mencari tahu apakah ada permasalahan di perusahaan lama kamu. Tentu saja, HRD tidak akan mengikut jika ada masalah di perusahaan lama. Jadi, berikan alas-alasan yang baik. Contohnya, ada motivasi kerja yang baru, ada semangat mencoba hal-hal baru, atau ingin tantangan baru. Itu lebih baik jawabannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.